Intro Jadi sahabat Indonesia mari kita berpikir cerdas menjadi pemilih yang punya akal sehat, menggunakan akal sehat dan nurani untuk menjaga Indonesia. Jadi jangan kita serta-merta menelan mentah narasi dari siapapun. Tidak ada jegal-menjegal dalam proses Pilpres tahun 2024. Kalau akhirnya nanti Anies Baswedan gagal menjadi bakal calon presiden, itu semata-mata karena koalisi perubahan sendiri yang tidak solid mendukung Anies Baswedan. Itu fakta dan realita yang harus diakui oleh semua orang termasuk oleh kelompok Anies Baswedan. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Obini Rudi. Sahabat Indonesia berulang kali kita melihat membaca di sosial media masa ada narasi atau pernyataan dari Anies Baswedan dan beberapa orang kelompoknya yang mengatakan seolah-olah pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi dan seluruh kabinet berupaya keras untuk menjaga pencapresan Anies Baswedan pada Pilpres tahun 2024. Dengan segala kembang-kembangnya alasannya apapun digunakan. Pada saat Johnny G. Platte kader Nasdem ditetapkan sebagai tersangka korupsi 8 lebih triliun proyek pengadaan infrastruktur BTS Bakti Koninfo pun seolah-olah ini adalah upaya dari pemerintah untuk menjaga Anies Baswedan karena Anies Baswedan ini adalah kader Nasdem. Ada lagi yang disuarakan oleh kelompok Cikias, upaya PK dari Kubu Modoko di Mahkamah Agung juga dinarasikan seolah-olah ini adalah upaya untuk menjaga Anies Baswedan. Banyak lagi alasan-alasannya. Ini framing. Ini framing yang sengaja diciptakan oleh Anies Baswedan dan semua kronik-kroniknya. Dan bagi saya ini strategi mereka untuk exit strategi lah istilahnya. Untuk supaya tidak mempermalukan diri dan mereka kalau ternyata Anies gagal jadi capres. Ini suatu premis yang menurut saya masuk akal. Karena apa? Sampai sekarang koalisi perubahan yang digagas PKS, Nasdem, dan Demokrat belum mewujudkan secara konkret kerjasamanya seperti apa, koalisinya seperti apa, dan belum mendeklarisikan Anies Baswedan sebagai capres. Di antara mereka sendiri udrek gak karu-karuan. Artinya Anies sendiri belum aman menjadi capres. Nah untuk playing victim merasa terzolimi makanya Anies dan kelompoknya berupaya membangun narasi di ruang publik bahwa seolah-olah Presiden Jokowi pemerintah menjaga Anies Baswedan. Ini bagi saya exit strategi yang memalukan sebetulnya. Sahabat Indonesia sudah banyak dijelaskan oleh beberapa orang bahwa tidak ada niat dari pemerintah maupun Presiden Jokowi untuk menjaga Anies Baswedan. Profesor Mahfud MD sudah menjelaskan dan beberapa tokoh yang lain juga sudah menjelaskan. Tapi framing ini terus dihembuskan oleh Denny Indrayana, oleh siapapun dari kelompok dari koalisi perubahan ini. Jadi sekali lagi ini hanya exit strategi. Karena apa? Anies ini dalam berbagai survei terakhir di tiga besar orang yang digadang-gadang menjadi bakal calon Presiden, Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Dan hasil survei dari berbagai sumber, berbagai lembaga selalu paling buncit. Di survei Saiful Mujani Research and Consulting dari personal karakter talon Presiden, Anies pun tidak ada satu pun yang memenangkan kriteria yang ditetapkan oleh masyarakat. Artinya ini strategi untuk merasa terjolimi, pelayang victim dari Anies Baswedan dan kelompoknya, agar rakyat Indonesia merasa, weh Anies Baswedan terjolimi. Padahal tidak ada seperti itu. Menjaga dengan tidak menginginkan itu sangat berbeda. Saya sebagai rakyat Indonesia yang anti terhadap politik identitas pun tidak menginginkan Anies Baswedan sebagai calon Presiden. Tapi saya tidak akan menjaga. Mayoritas rakyat Indonesia yang waras, yang tidak menginginkan pemberlakuan politik identitas dalam Pilpres tahun 2024, semua tidak menginginkan Anies Baswedan menjadi calon Presiden. Tapi kami tidak menjaga. Mungkin juga Pak Jokowi atau pemerintahan tidak menginginkan Anies. Mungkin saja. Karena apa? Secara logika, akal sehat jelas. Mengapa Pak Jokowi tidak menginginkan Anies sebagai penggantinya? Karena apa? Karena berulang kali Anies dan kelompoknya mengatakan bahwa strategi pembangunan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama ini salah. Mereka mengusung perubahan. Bukan berkelanjutan atau kesinambungan pembangunan. Anies selalu mengusung perubahan. Artinya kalau pengusungan jargon perubahan ini, artinya semua fondasi yang sudah dirintis oleh Presiden Jokowi akan dibumi hanguskan. Jadi wajar sekali Presiden Jokowi maupun rakyat tidak menginginkan Anies sebagai calon Presiden. Karena yang jadi korban siapa? Rakyat Indonesia. Bangsa Indonesia. Tapi ini tidak identik dengan Presiden Jokowi atau rakyat menjegal Anies Baswedan. Tidak. Berbeda sama sekali. Menurut saya, siapa yang berpotensi menjegal Anies Baswedan menjadi bakal calon Presiden adalah koalisi perubahan itu sendiri. Orang-orang mereka sendiri. Bukan dari kelompok lain. Jadi sekali lagi lah, rakyat jangan termakan dengan narasi-narasi atau pernyataan yang dimbuskan oleh Anies Baswedan dan kelompoknya bahwa pemerintah menjegal, Presiden Jokowi menjegal, partai ini menjegal. Tidak ada seperti itu. Ini hanya framing. Dan saya menemukan cara. Ini hanya exit strategi untuk tidak mempermalukan diri sendiri. Di sisi lain, juga ada strategi untuk merasa terzolimi, playing victim. Ini strategi basi. Jadi kalau Anies mau berkontestasi dalam Blipres tahun 2024, berikan gagasan yang lebih baik. Kalaupun katakanlah mau mengusung jargon perubahan, perubahan seperti apa yang diinginkan. Sama sekali tidak pernah ada. Jadi kalau kita mengacu pada masa jabatan Anies selama menjadi gubernur DKI Jakarta, ada nggak perubahan yang signifikan di Jakarta? Zom? No. Jakarta menjadi hebat seperti sekarang, transportasi ada MRT, ada pembangunan LRT. Itu adalah dirintis oleh pendahulu Anies Baswedan. Mulai berjain Jokowi, yang mengeksekusi, kemudian dilanjutkan oleh Basuki Jaya Purnama dan Jaros Jaya Hulidayat. Jadi artinya, Anies ini hanya perang narasi. Menata kata untuk menjatuhkan orang. Dengan berbagai kebohongan-kebohongan data yang diungkap di ruang publik, sudah diluruskan. Sekarang, pakai strategi yang lain. Seolah-olah Presiden Jokowi menjegal, pemerintah menjegal. Ini adalah strategi basi yang sudah terbaca oleh rakyat. Jadi, Anies Baswedan dan kelompoknya, jangan berpikir rakyat ini bodoh. Rakyat ini punya pemahaman tersendiri. Jadi, sahabat Indonesia, mari kita berpikir cerdas, menjadi pemilih yang punya akal sehat, menggunakan akal sehat dan nurani untuk menjaga Indonesia. Jadi, jangan kita serta-merta menelan mentah narasi dari siapapun. Tidak ada jegal-menjegal dalam proses Pilpres tahun 2024. Kalau akhirnya nanti, Anies Baswedan gagal menjadi bakal calon presiden, itu semata-mata karena koalisi perubahan sendiri yang tidak solid mendukung Anies Baswedan. Itu fakta dan realita yang harus diakui oleh semua orang, termasuk oleh kelompok Anies Baswedan. Baik, sahabat Indonesia, terima kasih. Anda telah mengikuti Opini Rudi. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam Satu Indonesia, salam Pancasila, salam Indonesia damai. Saya Rudi Eskap. Terima kasih telah menonton!